Kita dipilih dan dikuduskan bahwa kemuliaan hanya baginya Ramin, kita dipilih, dikuduskan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Baik mari kita memulai dalam Alkitab kita pada malam hari ini Seri yang ke-26 dari Kitab Roma Pada malam hari ini saya beri judul Penjelasan Singkat 5 Kata Kerja di Roma 8 ayat 29-30 Saudara-saudara kita tahu bersama di Roma 8 ayat 29-30 Itu ada 5 kata kerja Yang pertama di Dipilih Yang kedua Ditentukan Yang ketiga Dipampil Yang keempat Dibenarkan Dan yang kelima Dimuliakan Ini 5 kata kerja Dan pada malam hari ini saya akan rangkumkan sebab saya mau minggu depan kita sudah masuk ke Roma Fasal 9 Supaya kita tidak berkutat lama di Roma Fasal 8 ini Nah untuk menjelaskan ini secara singkat ada beberapa hal yang saya tidak akan jelaskan misalnya dibenarkan Ini tidak akan saya jelaskan sebab kita sudah bahas dari Roma Fasal 1 sampai Roma Fasal yang ke-5 Sudah kita bahas jadi kita tidak perlu bahas disini Maka yang saya akan bahas secara singkat malam hari ini dipilih, ditentukan, dipanggil dan dimuliakan Sangat singkat Saya akan jelaskan yang agak panjang itu soal dipilih Kembali saya akan bertajam Dan soal ditentukan Yang paling utama pada malam hari ini sebenarnya dipilih Karena disini kuncinya Baik, untuk membantu kita membahas Roma Fasal 8 ayat 29 sampai 30 ini Saya akan mengajak kita membandingkan dengan Fasal 1 ayat 4 sampai 5 Jadi ini perbandingannya Fasal 1 ayat 4 sampai 5 Lalu 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2 1 ayat 1 sampai 2 Dan 2 Pesal 32 ayat 13 sampai 14 Nah, untuk teman-teman yang belajar online silahkan dibuka altitabnya nanti untuk dibaca Dan pada malam hari ini untuk mempersingkat waktu saya tidak akan baca Saudara nanti bisa lihat di makalanya sesudah garis-garis bawahnya Nah, secara cepat saja biar tidak lama kita pada malam hari ini Saya akan bahas 4 hal Yang pertama Soal waktu dipilih dan ditentukan Kita baca dulu Roma Fasal 8 ayat 29 1, 2, 3 Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Ditentukannya pula dari semula Jadi ada kata dari semula Efesu 1 ayat 4 Kita baca 1, 2, 3 Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Anda kata sebelum dunia dijadikan Lalu kita baca 2 Thessalonica 2 ayat 13 Akan tetapi kami harus selalu menutup syukur kepada Allah Karena kamu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu Saudara perhatikan Yang pertama kita bahas adalah soal waktu dipilih dan ditentukan Jadi ini waktunya kapan Itu yang kita bahas sekarang Waktu dipilih dan ditentukan Hal kita menunjukkan Kita dipilih dan ditentukan itu Dari semula Yang sama dengan sebelum dunia dijadikan Atau dari mulanya Nah karena ini Menunjukkan sebelum dunia dijadikan Maka ini menunjukkan sebelum penciptaan Jadi ini waktunya Sebelum penciptaan Ini poin Nah kenapa penting kita mengerti sebelum penciptaan Artinya secara real manusia yang dipilih sejak semula itu Belum ada di bumi ini secara real Buminya aja belum ada Betul gak? Apalagi manusianya secara real Tapi kalau kita bilang kamu sudah dipilih sebelum dunia Dijadikan jadi dunianya itu belum ada gitu loh Buminya belum ada Apalagi isinya belum ada Nah bagaimana sesuatu yang belum ada secara real Sudah dipilih dan ditentukan Sudah dipilih dan ditentukan Sebelum dunia ini Dijadikan sebelum ada sudah dipilih dan ditentukan Kok bisa Alkitab ngomong gitu Nah dari situ kita dapat satu poin penting Bahwa Alkitab ketika bicara dipilih dan ditentukan Itu bicara dalam bahasa sayanya Tataran Kemahat Tauan Tauan Allah Oke sampai sini saudara bisa ikuti Karena belum ada ini orang-orangnya Belum ada Sebelum penciptaan bumi Belum ada Orang-orangnya belum ada Tapi Alkitab sudah bilang Sudah dipilih dan ditentukan Sejak Artinya Artinya ini poinnya ya Artinya Orang-orang ini sudah ada Dalam tataran kemahatauan Allah Itu poinnya Artinya orang-orang ini sudah ada Dalam tataran kemahatauan Allah Oke Saya hapus ini ya Supaya kita punya space menulis Nah Ini penting Jadi Manusia Orang pilihan Terutama manusia ya Sudah ada Penting saya tuliskan ini Sudah ada dalam tataran kemahatauan Allah Tetapi secara real Waktu dipilih dan ditentukan Bumi belum ada Orangnya belum Ada secara real Karena buminya belum ada Tapi sudah ada Dalam tataran kemahatauan Allah Saya Pelan-pelan sebab ini sangat Mengapa? Sebab Ada Teologi yang mengajarkan Bahwa Allah memilih dan menentukan Sebagian manusia selamat Sebagian manusia Binasa Jadi Ini penting Saya terangkan Kenapa? Karena ada yang berpikir Sebagian binasa Kita anggap Sebagian itu pakai kata setengah Tidak harus setengah Bisa jadi tiga perempuan atau berapa Tapi kita pakai kata setengah disini Setengah binasa Setengah selamat Selamat Ingat setengah ini hanya contoh ya Bisa jadi tiga perempuan yang binasa Seperempuan yang selamat Bisa jadi Kita enggak tahu Tapi contohnya kita pakai setengah saja Nah Ada teologi yang mengatakan begini Setengah binasa Setengah selamat Sebagian selamat Sebagian binasa Kenapa? Karena Allah sudah menentukannya Kok bisa Allah menentukannya? Karena mereka berkata gini Dalam minus kemahatauan Allah Dalam minus terhingga Saat semuanya belum ada Hanya Allah yang Yang ada Lalu mereka berkata Dalam Karena Allah mahatau Maka Allah tahu segala yang akan Terjadi Apapun yang manusia pikirkan Allah tahu Maka semua yang tahu Pasti akan terjadi Semua yang Allah tahu pasti terjadi Itu pendapat mereka Dan kalau pasti terjadi Berarti Ada penentunya Karena tidak mungkin Yang lain itu Menentukan dirinya sendiri Ada penentunya Katanya Maka penentunya adalah Allah Menurut Orang yang berbiologi Seperti ini Jadi kalau ada yang binasa Allah tahu ada yang binasa Karena Allah sudah tentukan Binasa Kalau Allah tahu ada yang selamat Karena Allah sudah tentukan Selamat Kalau Allah tahu ada yang bersinap Karena Allah sudah tentukan Ber Bersinap Kalau ada orang Kalau ada Kalau Allah tahu orang akan Berpikir kotor Maka Allah sudah tentukan Dia untuk berpikir Kotor Itu konsekuensinya Benarkah teologi seperti ini Tentu Menurut saya Tidak tepat Dan tidak benar Karena Memang Memang Sebelum penciptaan Artinya Bumi belum Ada Manusianya belum Ada Hanya Allah sendiri Benar Tetapi dalam tataran Kemahatauan Allah Tidak bisa dikatakan Hanya ada Alasan Sendiri Tidak bisa Dalam tataran Kemahatauan Allah Kalau Allah ada Maka semuanya sudah Sudah ada Jadi tidak bisa dikatakan Hanya Allah sendiri Sebab kalau hanya Allah sendiri Dalam tataran kemahatauan itu Tidak mungkin Dia bisa memilih dan menentukan Apa yang mau dipilih dan ditentukan Sebab cuma hanya Allah Sendiri Bisa paham? Jadi dalam tataran kematauan itu Orang-orang yang dipilih Sudah ada Walaupun secara real belum Belum ada Maka Kalau orang-orang Dalam kematauan Allah itu Sudah ada Walaupun belum ada secara real Di dunia cita ini Karena buminya juga belum ada Sudah ada Maka Kehendak bebas mereka juga sudah Sudah ada Maka dalam tataran kemahatauan itu Allah tahu nanti orang-orang Berbuat dosa Allah tahu orang-orang akan melanggar Dan Mereka akan binasa Karena Mereka memilih untuk binasa sendiri Jadi bukan karena Allah tentukan Binasa dan Selamat Karena kalau ada manusianya Berarti Allah tahu Kehendak bebasnya juga Karena Allah yang berikat Ya Itu maksud Sampai sini sudah bisa mengerti Ya Jadi penting untuk kita mengerti Waktu dipilih dan ditentukan Yaitu sebelum Penciptaan Kalau sebelum penciptaan Buminya belum ada Manusianya belum Ada Loh Kalau manusianya belum ada Kalau dipilih dan ditentukan Artinya bicara dalam tataran kemahatauan Artinya orang-orangnya sudah ada Dalam kemahatauan Allah Orang-orangnya sudah ada Kehendak bebasnya pasti Pasti ada Dan dalam kehendak bebasnya itu Allah tahu mereka akan memilih Allah Atau Tidak Maka waktu mereka binasa dan selamat Bukan karena Allah tentukan Tapi mereka memilih menolak hata Atau memilih menerima Atau Itu maksudnya Selamat Jadi penting kita memahami Waktu dipilih dan ditentukan Oke sekarang kita lihat yang kedua Yang kedua Soal kata dipilih Sebenarnya saya sudah bahas Soal ekribome dan proginos Pemalam hari ini saya akan berbajak lagi Setidaknya ada tiga kata kerja Yang menunjukkan Allah memilih Ini saya habis ya Oke Kita bahas sekarang soal kata dipilih Ada tiga kata kerja Yang pertama Proginosko Ya ini saya sudah terangkan Proginosko berarti mengetahui atau mengenal sebelumnya Artinya Allah memilih orang-orang berdasarkan Kemahatauannya Itu kita bisa baca jelas di 1 Petrus 1 ayat 2 Kalau dalam bahasa Inggris jelas sekali Dibilih menurut kemahatauan Pengetahuan sebelumnya Dibilih atau terpilih menurut kemahatauan sebelumnya Jadi Allah sudah tahu sebelumnya Sehingga mereka jadi orang yang terpilih Nah yang saya mau pertanyaan disini Bahwa orang-orang yang diketahui Sebelumnya inilah yang disebut Tuhan Yesus sebagai Domba Domba Semua Nah itu dalam bahasanya Tuhan Yesus Bahasanya Tuhan Yesus di Yohanes Pasal yang ke 10 ayat 27-28 Disebut sebagai Domba 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 Dan mereka mengikuti aku Dan aku memberikan hidup Yang kekal kepada mereka Dan mereka pasti Tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan seorang pun Tidak akan merebut mereka dari Tanganku Bapakku yang memberikan Mereka kepadaku Lebih besar daripada siapapun Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka Dari tangan Bapak Aku dan Bapak adalah Oke, saya paham ya Jadi itulah yang disebut Semua yang dipilihnya Dari semua Nah, kalau kita Mau lihat disitu ya Kalau kita gambarkan ya Seperti yang saya gambar ini Ini kan misalnya Bapak ya Ini Tuhan Yesus Bulatnya ini Tuhan Yesus Contohnya ini orang-orang yang ada di dalam Kristus Ini orang-orang yang dibuat Nah, Roma 8 ayat 2 Sekian sampai 30 itu Dan Ephesus 1 ayat 4 sampai 5 Itu bicara ini Yang di dalam Kristus ini Semua yang dipilihnya Nah, dalam bahasanya Tuhan Yesus Inilah yang disebut Ini kan dalam tataran kemahat Tauan ini Ini kekekalan ini ya Kekekalan Lalu di dunia real Yang masuk ke bumi nyata Ya, dunia Dunia sejarah Ya, saya pakai kata sejarah Dunia sejarah Kan Tuhan Yesus datang tuh Nah, ini Tuhan Yesus Ini Tuhan Yesus Bukan Bapak ini Bapak ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus ngomong Semua yang Domba-domba Domba-dombaku mendengarkan suara Itu maksudnya ini Orang-orang yang dibaca di Roma 8 29 sampai 30 Itu semua yang dibilih Dipilihnya Ini kan dalam tataran kemahat Tauan Lalu dalam tataran sejarah Tuhan Yesus ngomong Domba-dombaku mendengarkan suara Karena ini kan orang-orang yang pasti Kita bahas minggu lalu Tidak mungkin mur Tidak mungkin mur Tapi ini pasti Karena bukan hanya dipilih Tapi ditentukan Dibenarkan Dimumuliakan Jadi pasti ini Makanya Roma 8 itu Pasal kepastian Keselamatan Dari Roma 1 Roma 8 ayat 1 Demikian Tidak ada penghubungan Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Ayat yang terakhir Terakhir Siapakah yang dapat Mengugat orang pilihan Allah Siapakah yang dapat Memisahkan kita dari kasih Kristus Tidak ada Di tengah-tengahnya ada Roma 8 ayat 14 sampai 15 Yang dipimpin roh Allah adalah Anak Allah Kamu diangkat Diangkat menjadi anak Menerima roh Yang menjadikan kamu Anak hui Obesia Adopsi Ada kepastian keselamatan Nah Itulah maksudnya Jadi Yang disebut domba Itu antas semua yang dipilih Jadi ini domba-dombanya Di sini Nah Jadi waktu Tuhan Yang datang Dia beritakan injil Orang-orang yang sudah Masuk di sini Dalam kematauan Itu mendengar Suara Kalau yang lain Mungkin bisa dengar juga Tetapi Tidak menang Tidak menerima Kan Mendengar di situ Bukan cuma sekedar Dengar telinga Maksudnya Mendengar dan Mengibut Di sampah Lalu ayat 29 Bapakku yang memberikan mereka Kepadaku Dari situ Kita mengerti Bapak memang itu subjek Pemilihan Jadi dalam kematauan Bapak yang memilih Orang-orang di dalam Kristus Sehingga dalam tataran sejarah Tuhan Yesus datang ke muka bumi Dia mengatakan Bapakku Yang memberikan mereka Kepadaku Artinya semua yang telah Dipilih ini dalam kematauan Diberikan Tuhan Yesus Dalam tataran sejarah Bisa maaf? Jadi kita mesti bedakan Tataran kekekalan Kemahatauan Dengan tataran sejarah Supaya gak di Begitu cara menjelaskan Pemilihan dan penentuan Atau predestinasi Secara benar Jangan ditaksirkan gini Oh berarti Ada domba-domba Yang mendengarkan suaraku Berarti ada yang ditentukan selamat Domba-domba Ada yang ditentukan di Binasa Lalu ada ayat 29 Bapakku yang memberikan mereka Kepadaku Berarti domba-domba Diberikan Bapak Berarti yang diberikan Bapak Inilah yang ditentukan selamat Yang tidak diberikan Ditentukan di Binasa Kan? Bapak berikan kepada Tuhan Yesus Berarti ini ditentukan selamat Yang tidak diberikan Ditentukan Binasa Alam Macam Apa seperti itu? Alam Tidak seperti itu Yang diajarkan Alkitab Alam Tidak seperti itu Alam Menepus semua manusia Dalam hal ini Melalui Kristus Maka Semua manusia ini Akan dihakimi Menurut perbuatan Nah Belum sampai ke situ Pembahasan kita Tetapi yang jelas Sudah mengerti Ada tataran kematauan Ada tataran sejarah Sejarah Saya harap dicetat Tambahan-tambahannya Yohanes 6 ayat 37 Kita baca lagi Ya Oke Kita tambahkan lagi Yohanes 6 ayat 3 37 Semua orang yang dipilih Itu disebut apa? Kita baca Yohanes 6 ayat 37 1 2 3 Semua yang diberikan Bapak kepadaku Akan datang Kepadaku Dan barang siapa datang Kepadaku Yang tidak akan Kepadaku Ya jelas Karena memang ada Kepastian keselamatan Semua yang diberikan Bapak itulah Yang sudah diketahuin Sejak semula ini Yang dalam tataran sejarah Uangnya 9 Domba-dombaku Semua yang diberikan Bapak kepadaku Di sini kita paham Predestinasi secara benar Jangan sampai katakan Semua yang diberikan Bapakku Berarti itu orang-orang Yang ditentukan selamat Yang tidak diberikan Ditentukan binasa Loh Kok seenaknya Nimpulin alkitab gitu Bisa paham saudara? Jadi gak boleh Simpulkan begitu Nah teologi Yang saya bilang tadi Itu Yang mengajarkan Ditentukan selamat Ditentukan binasa Pahami ayat-ayat Seperti ini Itu begitu Jadi yang diberikan Bapak ditentukan selamat Yang tidak diberikan Bapak kepada Tuhan Justus ditentukan Binasa Loh Bapak yang disuruh Dalam lagi Anaknya Tuhan Yesus Menciptakan mereka semua Kok ditentukan binasa Tanpa ada Mekanisme penghakiman Gak mungkin Saudara Nah penghakiman itu Bisa terjadi Karena apa? Karena salib Karena penegusan Semua Manusia Nah Oke Kita baca lagi Kisah Rasul 13 ayat 48 Nah ini juga sering dipakai Salah satu dasar Oh berarti ada yang ditentukan selamat Ada yang ditentukan binasa 13 ayat 48 Kisah Rasul 13 ayat 48 Sudah dapat Nanti saudara baca konteksnya saja Kita baca saja Satu dua tiga Mendengar itu bergembiralah Semua orang yang tidak mengenal Allah Dan mereka memperlihatkan firman Tuhan Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang tegal Menjadi Percaya Nah ditentukan disitu bukan pro-oriso Bukan ditentukan yang di Roma 8 ayat 29 sampai 30 itu Bukan juga yang ditentukan di Ephesos 1 ayat 5 Bukan itu Kan ditentukan itu ada dalam Alkitab ya Saya tulis disini ya Ditentukan Kalau di Roma itu Bahasa yang nantinya pro-ori Pro-oriso Nah yang di kisah Rasul 13 itu Kisah 13 ayat 48 Itu bukan pro-oriso Bukan pro-oriso Itu kata yang lain Maaf saya lupa taruh disitu kata Yunaninya Saya juga gak hafal Nanti kita lihat lagi Saudara yang bisa lihat aplikasi Alkitab bisa lihat saja Bahasa Yunaninya apa Bisa Rasul 13 ayat 48 itu Yang jelas bukan pro-ok Pro-oriso Nah intinya Itu maksudnya Dalam tataran sejarah ini Semua yang ditentukan Allah untuk hidup yang-hidup yang kekal menjadi Percaya Jadi Semua yang dipilihnya sejak semula Ditentukan semula atau menjadi surga dengan gambaran Nah ketika Tuhan Yesus atau para Rasul dalam hal ini beritakan Injil Anggap sekarang ini para Rasul beritakan Injil Maka orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Alkitab mengatakan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya Nah kata ditentukan itu bukan pro-oriso Ada kata yang lain Nah kalau itu kata yang lain berarti Kata ditentukan disini ya di kisah 13 ayat 48 Yang dalam sejarah mereka percaya kepada apa yang diberitakan para Rasul Itu menunjukkan semua orang yang dipilih Dipilihnya sejak semula Bisa paham? Tetapi bukan dalam arti ditentukan pro-oriso Bukan karena katanya bukan pro-oriso Memang semua yang dipilih akan ditentukan tujuannya Tetapi bukan berarti ditentukan Dalam arti oh berarti ada yang ditentukan selamat Ada yang ditentukan di binasa Bukan berarti begitu Jangan dipahami begitu ya Karena kisah 13 ayat 48 ini dijadikan salah satu dasar Oh berarti memang kalau orang menjadi percaya Perhatikan ini kalimat ini mending Orang menjadi percaya karena sudah ditentukan Nah salah pemahamannya Memang ada kata ditentukan dalam Alkitab Dan orang-orang yang sudah diketahuinya sejak semula ini Itu pasti dalam sejarah Perhatikannya Pasti dalam sejarah akan mendengar Injil dan menjadi selamat Selamat itu pasti Karena apa yang diketahui Kemudian pasti akan terjadi dalam sejarah Diketahui dalam hal keselamatan ini Pasti akan terjadi dalam sejarah Nah masalahnya kata proginosko ini diketahui dari semula ini Itu menunjukkan ada sesuatu yang Allah tahu Karena mereka ada di dalam Kristus Artinya mereka merespon di Kristus Maka justru kisah 13 ayat 48 ini membuktikan Semua yang dipilihnya itu Yaitu yang diketahui sejak semula Buktinya mereka ini menjadi percaya Artinya orang-orang yang ditentukan yang diketahui sejak semula itu Yang diketahui sejak semula ini syaratnya adalah menjadi percaya Percaya artinya di dalam rest itu jadi percaya Makanya disebut ditentukan ala untuk hidup yang kekal Justru disitu kita tahu bahwa pemilihan itu bukan unconditional Tapi pemilihan itu justru kondisional artinya bersyarat Kan ada pemahaman Begini loh Ini saya kasih bahasa-bahasa teologi Sebab memang mau tidak mau kalau kita bahas begini harus ada bahasa teologisnya saudara Unconditional Bahasa Inggris ini ya election Artinya pemilihan tidak bersyarat Kalau pemilihan tidak bersyarat artinya gini loh Saya tentukan kamu selamat, saya tentukan kamu binasa Alasannya apa? Alasannya bukan karena kamu akan percaya kepadaku Bukan Tapi alasannya ada kepadaku Aku suka memilih kamu selamat, aku suka memilih kamu binasa Nah itu salah Tidak seperti itu alkitab ajarin Alkitab ajarin Bapak subjek itu penting sekali Bapak sebagai subjek Bapak memilih kris Kristus Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Bapak sebagai subjek pemilihan Bapak memilih orang-orang di dalam kris Kristus Pada konteks inilah Bicara proginosko dan pro-orizo Dipilih dan ditentukan Lalu di dalam krisis ini syaratnya apa? Syaratnya adalah percaya kepada kris Kristus artinya pemilihan itu bersyarat Bukan tidak bersyarat Ini namanya tidak bersyarat Unconditional election Salah Pemilihan itu bersyarat Kamu harus percaya kepada krisis Di dalam krisis baru kamu dipilih Nah itu dalam tataran sejarah Kamu harus percaya krisis dulu Baru kamu termasuk orang pilihan Yang sudah ditahu dalam tataran kemah Tauan ini Memang bahasanya belit-belit tapi Syarat sudah anggap Bisa paham ya? Bisa ikuti sampai sini? Atau masih ada yang bingung? Kalau bingung ditanya yang memang Bisa paham? Oke Mudah ya Bingungnya dimana? Tidak ada Tidak ada ya Bisa ya ikutin ya Jadi intinya segera saja Yang di sejarah Yang di kematauan Pasti terjadi di Di sejarah Tapi kalau di sejarah Jangan bilang Ada yang ditentukan selan Ada yang ditentukan binasa Tidak gitu Sebab Semua yang di probinosum ini Yang diketahui Nah apakah yang di luar ini Nah oke Saya kasih satu dulu lagi Sebelum saya bahas poin selanjutnya Tentang eklegoman Nah kan ini Ada orang-orang di dalam Bener gak? Lalu ada orang-orang gitu Di luar Waktu bapak Perhatikan ini Waktu bapak pilih yang di dalam Apakah otomatis yang di luar ditolak? Tidak Nah disitulah kita mulai masuk ke kata Eklegoman Saya senang sekali Waktu saya belajar di kak Belajar Doar Study Dictionary Itu sangat bagus tuh Ternyata kata eklegomai Itu sangat penting Kita pahami Eklegomai Ini dari kamus Makanya saya kasih bahasa inggrisnya disitu Supaya saudara lihat Saya tidak ngarapnya Itu sumbernya dari The Complete Word Study Dictionary Mari kita sekarang bahas kata Yang kedua yaitu eklegomai Ini sudah selesai ya Maaf Corek-coreknya banyak Jadi Pro Minosul sudah selesai Sekarang kita bahas Kata di pilihan kedua adalah Eklegomai Kita lihat Eklegomai Eklegomai artinya sederhana aja Yang memilih Itu ada di satu Di Ephesos 1 ayat 4 Coba baca dulu ayatnya Ephesos 1 ayat 4 Dan gak boleh Di halaman depan 1, 2, 3 Sebab di dalam dia Allah telah Memilih kita Setelah dunia dijadikan Nah memilih situ eklegomai Nah Kata dasar ini adalah Eklegomai Eklegomai Dari dua kata Yaitu ek dan Elegomai Yang menarik Menurut The Complete World Study Dictionary Yang disaikan arang Eklegom itu Tidak selalu Menyiratkan penolakan Atas apa yang tidak di Dipilih Itu yang pertama Tetapi penekanannya Padahal memberikan bantuan Kepada subjek yang Dipilih Dengan tetap menjaga Hubungan yang akan Dibangun Antara yang memilih Dan objek yang Dipilih Itu yang kedua Yang ketiga Ini melibatkan preferensi Atau pilihan Kesukaan Dan seleksi Dari banyak Pilihan Nah saudara baca bahasa inggrisnya Itu saya Kopi pas itu saja Atau saya terjemahkan Oke saya jelaskan Tiga hal dari Eklegomai ini Yang pertama Eklegomai itu Mengandung pengertian Kalau yang satu dipilih Berarti Tidak selalu berarti Menolak yang tidak Dipilih Ya kan misalnya Ada seseorang Mau pilih A Atau pilih Pilih B Kalau kita gambarkan Orang-orang Di dalam Kristus Mau pilih orang-orang Di dalam Kristus Atau orang-orang Di luar Kristus Jadi Bapak sebagai subjek Memilih orang-orang Di dalam Kristus Dia Eklegomai Orang-orang Di dalam Kristus Nah menariknya Kata Eklegomai Dalam tata bahasa Inani Ternyata Mengandung pengertian Kalau saya pilih ini Tidak selalu berarti Saya menolak Yang Yang ini Nah itu menariknya Makanya kita Tidak percaya Kalau ala pilih ini Yang ini Ditentukan Min Minasa Tidak Karena kata Eklegomai Menurut The Comble For Study Dictionary Bukan menurut saya Menurut Kamus Itu mengandung pengertian Kalau yang ini dipilih Tidak selalu berarti Ini ditolak Tapi penekanan Ini dipilih Maksudnya Itu yang kedua Berarti Memberikan bantuan Pada subjek Yang Dipilih Jadi berikan bantuan Itu maksudnya Kalau saya pilih Kamu Berarti Saya berikan Bantuan Bantuan Kepada kamu Bentuk bantuan Inilah yang kita pahami Sebagai memanggi Lewat berita Injil Dan juga Tentu dalam perjalanannya Akan diberikan Fasilitas Roh Kudus Injil Dan Penggarapan Penggarapan Setiap Hari Itu maksudnya Jadi Kata Eklekomai Menurut The Complic World Study Dictionary Itu mengandung Pengertian Kalau saya pilih Kamu Berarti Saya akan Dia pilih Dia jaga Hukumannya Dengan kita Itulah sebabnya Roh Kudus Dimateraikan Dalam Hidu kita Saya paham Makanya Kalau kita baca Ephesus Coba buka Ephesus Ayat Ayat Tempatnya Kan Sebab Di dalam Dia Allah Telah memilih Kita Sebenarnya Dijadikan Lalu kita Baca langsung Dalam Ayat yang Ke 13 1 2 3 Di dalam Dia Kamu juga Karena kamu Telah mendengar Firman Kebenaran Yaitu Injil Keselamatamu Di dalam Dia Kamu juga Ketika Kamu Percaya Dimateraikan Dengan Roh Kudus Yang Dijadikan Yaitu 14 Dan Roh Kudus Itu adalah Jaminan Bagi kita Sampai kita Memperoleh Seluruhnya Yaitu Penelusan Yang menjadikan Kita milik Allah Untuk Memuji Kemuliaannya Jadi kita Ngerti Kenapa Di Ephesus 1 Perhatiannya Di Ephesus 1 Ayat 4 Ada kata Ekle Gomai Lalu Di Ayat 13 Sampai 14 Ada Roh Kudus Yang Dimateraikan Karena Memang Kata Ekle Gomai Mengandung Pengertian Yang Pertama Bapak Di Surga Waktu Memilih Berarti Dia Memberikan Bantuan Yang Kedua Dia Tetap Menjaga Hubungan Baik Antara Dia Bapak Di Surga Dengan Yang Dipilih Itulah Sebabnya Waktu Kamu Percaya Kepada Kristus Kamu Diberikan Roh Untuk Jaga Hubungan Baikmu Dengan Bapak Itu Semua Anugerah Katakan Amen Nah Disitu Kita Ngerti Oh Begini Rahasianya Pemilihan Dan Penentuan Kalau Kita Berdapat Kata Ekle Gomai Nah Kalau Dalam Bahasanya Kita Roma Dalam Segala Sesuatu Alam Bekerja Mendatangkan Kebaikan Bagi Orang Orang Yang Mengasihi Mengasihi Dia Itulah Waktu Alam Hidup Kita Dia Cata Hubungan Baik Sehingga Dia Terus Bekerja Dalam Hidup Kita Yang Ketiga Dari Kata Ekle Gomai Berarti Kalau Alam Memilih Berarti Dia Melibatkan 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 Banyak Preferensi Melibatkan Banyak Kesukaan Dan Seleksi Dari Banyak Pilihan Dari Situ Kita Ini Saya tulis Saja Selanjutnya Ada Preferensi Dan Seleksi Dari Banyak Pilihan Dari Sini Kita Mengerti Ini Saya Mau Kasih Poin Ini Cepat Kedaulat Kedaulatan Jadi Yang Pertama Perhatikan Kedaulatan Allah Dalam Pemilihan Dan Menentuan Kita Pahami Begini Kok Alam Ini Di Dalam Kristus Bukan Di Luar Kristus Kedaulatan Tidak Ada Yang Bisa Melarang Bapak Memilih Orang-orang Di Dalam Kristus Untuk Ditentukan Tujuannya Menjadi Serupa Kristus Tidak Ada Yang Bisa Lari Itu Namanya Kedaulatan Dan Tidak Ada Yang Bisa Mencedah Dia Yang Kedua Kedaulatan Allah Kita Mesti Pahami Bahwa Ketika 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 Memanggil Ini Kan Dalam Tataran Kemah Kemah Kauan Oke Saya Jelaskan Saja Nanti Sudara Baca Matalanya Jadi Saya Baca Ini Kan Tataran Maha Kauan Kemah Kauan Lalu Ada Tataran Sejarah Sejarah Dalam Sejarah Dia Panggil Orang-orang Ini Melalui Berita Injil Orang-orang Ada Kristus Masih Kosong Nah Ini Kristus Dalam Kata Sejarah Dia Panggil Para Rasul Ini Kristus Ini Bumi Sejarah Misalkan Bukan Bumi Ini Bumi Misalnya Atau Begini Saja Ini Bumi Kelihatan Enggak Di Slide Di Kamera Saya Mau Pastikan Setelah Rekamannya Rose Jadi Waktu Maaf ya Saya gambar Di atas ini Biar Enak Ini Bumi Nah Misalnya Yesus itu Ada disini Di jaman Tahun 30an Masihi Dengan murid-muridnya Dia beritakan Injilin Di Israel Saya Sudah pernah Jelasin Sebentar Isra Israel Lalu Ini Di belahan Bumi Lain Belum Pernah Dengar Injil Nah Yesus bilang Beritakan Injil Dari Jerusalem Judea Samaria Sampai Ke ujung Bumi Anggap Begini Jerusalem Judea Samaria Sampai Ke ujung Bumi Nah Waktu Para Rasul Beritakan Injil Disini Disini Belum Dengar Injil Benar Enggak Apalagi Jaman Dulu Belum Ada Internet Kalau Jaman Sekarang Saya Hogba Disini Live Streaming Dimana Mana Orang Bisa Nonton Kalau Nonton Kalau Nggak Mau Nonton Bayangkan Saya Disini Orang Dimana Mana Bisa Dengar Saya Kalau Dulu Tidak Bisa Nah Para Rasul Beritakan Injil Di Yerusalem Orang Orang Yudea Beberapa Udah Mati Belum Dengar Injil Misalnya Lalu Yang Di Belahan Bumi Indonesia Kalau Sudah Ada Orang Pada Saat Itu Belum Belum Dengar Injil Di Belahan Bumi Amerika Belum Pernah Dengar Injil Di Belahan Bumi Cina India Belum Pernah Dengar Injil Udah Pada Mati Mereka Padahal Para Rasul Baru Sampai Di Samaria Misalnya Jadi Mereka Udah Mati Tanpa Dengar Injil Nah Kenapa Allah Memilih Memulai Memberitakan Injil Dari Yerusalem Yudea Samaria Sampai Ke Ujung Bumi Itu Namanya Kedaulatan Tidak Ada Yang Bisa Melarang Allah Memilih Mesias Dari Orang Israel Sehingga Keselamatan Datang Dari Bangsa Israel Seandainya Keselamatan Datang Dari Bangsa Indonesia Misalnya Suku Jawa Saat Itu Atau Suku Ambon Misalnya Pakai Orang Ambon Saat Itu Mesias Misalnya Maka Keselamatan Datang Dari Orang Ambon Nah Waktu Injil Diberitakan Di Ambon Jadi Anggaplah Beritanya Beritakan Injil Dari Ambon Kalimantan Sumatera Sampai Ke Ujung Bumi Nah Yang Israel Udah Benar Mati Belum Dengar Injil Benar Nggak Kenapa Allah Pilih Ambon Kedaulatan Allah Kenapa Allah Pilih Israel Kedaulatan Allah Kenapa Allah Pilih Misalnya Mesias Dari Cina Ya Kedaulatan Allah Nggak Bisa Apakah Allah Nggak Adil Ini bukan Soal Adil Ini Soal Keselamatan Datang Dari Mana Logis Ini Mekanisme Logis Makanya Ini Namanya Kedaulatan Nah Persoalan Allah Memilih Yang Mana Diluan Mendengar Injil Itulah Kedaulatannya Itu Bukan Berarti Allah Tidak Adil Kalau Begitu Alah Pilih Ini Untuk Dengar Injil Diluan Yang Ini Tidak Dengar Ijil Apakah Berarti Ini Ditolak Jawabannya Tidak Sebab Kembali Kata Eklekomai Yang Pertama Kebenarannya Kalau Satu Dipilih Itu Tidak Selalu Berarti Yang Lain Ditolak Itu Kebenaran Dari Eklekomai Sudara Bukan Saya Yang Ngarang Itu Kamus Eklekomai Dan Saya Berikan Referensinya The Complete World Study Dictionary Kalau Sudara Punya Kamu Aplikasi S-Word Yang Edisi Lama Sudara Bisa Lihat Disitunya Nah Jadi Ini Sangat Penting Untuk Kita Perhami Tidak Heran Pada Konteks Ini Kita Bisa Membilang Bahwa Alah Itu Memilih Suka Supanya Dia Karena Memang Sesukanya Tuhan Tentu Sesukanya Tuhan Itu Dalam Pengertian Sesuai Dengan Hukum Dalam Dirinya Kalau Pakai Bahasanya Kitab Efesus Itu Sesuai Dengan Kerelaan Kehendak Coba Baca Efesus Pasal Satu Selam Di Dalam Dia Alah Telah Memilih Kita Lalu Ayat 5 Dalam Kasih Dia Dalam Menentukan Kita Dari Semua Oleh Yesus Untuk Menjadi Anak Anak Sesuai Dengan Kerelaan Kehendak Itu Kerelaan Kehendaknya Kalau Kita Bahasakan Dalam Bahasa Yang lain Itulah Kedaulatannya Alam Menentukan Kita Jadi Anak Anak Kedaulatannya Makanya Harus Dipahami Luluh Dipilih Itu Apa Ditentukan Apa Dengan Benar Nah Kedaulatan Tuhan Juga Dibahasakan Misalnya Sebab Dia Telah Menyatakan Rahasia Kehendaknya Kepada Kita Sesuai Dengan Rencana Kerelaannya Tentu Ada Rencananya Tapi Bisa Kita Bahasakan Kedaulatannya Lalu Ayat 11 Aku Katakan Di Dalam Kristus Karena Di Dalam Dia Kami Mendapat Bagian Yang Dijajikan Kami Yang Dari Semua Ditentukan Untuk Menerima Bagian Sesuai Dengan Maksud Allah Yang Di Dalam Segala Sesuatu Bekerja Menurut Keputusan Kehendaknya Perhatikan Dalam Segala Sesuatu Allah Bekerja Menurut Keputusan Kehendaknya Kedaulatannya Oh Amin Haleluya Saya Setuju Itu Kedaulatan Allah Tetapi Dengan Catatan Harus Dipahami Dipilih Dan Tentukan Secara Penat Dipilih Itu Provin Mosko Dipilih Ekele Komai Jadi Memang Kedaulatan Allah Memilih Orang-orang Di Kitab Efe Efe Susat Itu Jadi Allah Memilih Yang Di Dalam Bukan Yang Di Luar Itu Kedaulatan Karena Dalam Sekarang Sesuatu Allah Bekerja Menurut Keputusan Kehendaknya Dan Keputusan Kehendaknya Adalah Memilih Orang-orang Di Dalam Kristus Bukan Keputusan Kehendakku Sebagai Yang Saya Selamat Saya Tentukan Selamat Sebagai Yang Saya Tentukan Binasa Loh Kok Gitu Bukan Itu Keputusan Kehendaknya Keputusan Kehendaknya Saya Pilih Orang-orang Di Dalam Kristus Dan Ternyata Dari Kata Ekrem Waktu Ini Dipilih Yang Lain Belum Tentu Ditolak Nah Itu Kontes Keputusan Kalau Kontes Yang Lebih Luas Kedaulatan Allah Kalau Allah Pilih Keselamatan Datang Dari Bangsa Israel Maka Injil Diberitakan Dari Israel Yudhea Yerusalem Yudhea Samaria Sampai Kunjung Bumi Yang Lain Belum Dengar Injil Tetapi Sudah Mati Apakah Mereka Berarti Ditolak Jawabannya Nah Disitu Saya Tuliskan Misalnya Alam Mili Orang Belahan Di Belahan Bumi Timur Lebih Dahulu Untuk Mendengarkan Injil Selanjutnya Di Barat Sehingga Orang Di Sebelah Timur Bisa Percaya Dan Dituduskan Menjadi Semakin Sumpah Kristus Saat Mereka Dengar Injil Orang Orang Di Belahan Bumi Lain Mungkin Ada Yang Mati Tanpa Pernah Dengar Injil Maka Mereka Yang Mati Dalam Keadaan Belum Percaya Yesus Bukanlah Umat Pilihan Tapi Bukan Berarti Ditolak Bukan Pilihan Memang Jelas Bukan Umat Pilihan Bukan Semua Yang Dipilih Di Rumah 8 Ayat 29 Sampai 30 Itu Bukan Tetapi Bukan Berarti Ditolak Dan Minat Minat Coba Kita Baca Contohnya Kisah Rasul 18 Ayat 4 Sampai 6 Ini Contoh Kedaulatan Alam Memilih Dimana Injil Diberitakan Terlebih Dahulu Kisah 18 Kisah 18 Ayat 4 Sampai 6 Jadi Dalam Alkitab Salah Tani Rasul Paulus Mau pergi Beritakan Injil Di Asia Masjid Ya Itu Ayatnya Satu lagi Bisa Sebelah Maaf Ayatnya Satu Coba Tolong Cari Mencegah Bikisa Rasul Tolong Joshua Roh Kudus Mencegah Saya Tidak Walaupun Kita Elektronik Sini Bisa Lampang 16 Bisa 16 16 Oke Oke Benar Ya Kisah 16 Ayat 6 Thank you Joshua Ayo kita Baca ya 1 2 3 Mereka Melintasi Tanah Frikia Mereka itu Adalah Paulus Dan Silasis Dan Tanah Galatia Karena Roh Kudus Mencegah Mereka Untuk Memberitakan Injil Di Asia Kok Roh Kudus Cegah Beritakan Injil Di Asia Maksudnya Baik Beritakan Injil Tapi Roh Kudus Injil Bisa Paham Berarti Mereka Tidak Termasuk Umat Pilihan Yang di Roma 8 29 30 Itu Tapi Apakah Mereka Berarti Ditolak Tidak Itu Maksudnya Dari Kata Ekle Goman Oke Lalu Roma Pasal 10 Roma 10 Kita Bandingkan Lagi Ini Saya Mau Ajak Sudara Untuk Berpikir Secara Puas Melihat Karakter Awalnya Roma 10 13 Kita Baca 1 23 Sebab Barang Siapa Yang Berseru Kepada Nama Tuhan Akan Diselamatkan Berarti Kalian Berseru Akan Diselamatkan 14 Tetapi Bagaimana Mereka Dapat Berseru Kepadanya Jika Mereka Tidak Percaya Kepada Dia Jadi Bagaimana Berseru Kalau Tidak Percaya Bagaimana Mereka Dapat Percaya Kepada Dia Jika Mereka Tidak Pernah Mendengar Tentang Dia Bagaimana Mereka Mendengar Tentang Dia Jika Tidak Ada Yang Memberitakannya Dan Bagaimana Mereka Dapat Memberitakannya Jika Mereka Tidak Dikutus Berjadat Berkudus Suruh Beritakan Injil Di Galatia Dulu Di Asia Jangan Diberitakan Loh Yang Di Asia Kan Bila Kenapa Tidak Kesini Dulu Tuhan Coba Waktu Kesini Dulu Mungkin Saya Percaya Tapi Mereka Mati Tanpa Dengar Injil Karena Waktu Suruh Galatia Terlebih Tidak Jadi Mereka Bisa Percaya Kalau Tidak Percaya Apakah Binasa Otomatis Belum Tentu Seperti Kalau Alapili Yang Ini Belum Tentu Ditolak Itu Kata Ekrek Bukan Kata Saya Oke Itu Benaran Yang Penting Kita Paham Nah Pada Akhirnya Nanti Kita Tahu Bahwa Karena Kristus Menebus Semua Manusia Maka Orang-orang Yang Tidak Dengar Injil Mendapat Kesempatan Untuk Dihakimi Menurut Perbuatannya Masih Masih Bila Loros Mereka Akan Masuk Ke Dunia Akan Datang Masuk Dalam Kemerdekaan Kemuliaan Anak-anak Allah Makanya Kalau kita Baca Rumah Pasal 8 Kembali Rumah Pasal 8 Di Ayat Yang 29 Semua Yang Dibilinya Dari Semula Itu Adalah Yang Dipipin Ruh Kudus Lalu Di Rumah 8 Ayat Yang Ke 19 Kita Baca 1 2 3 Selat Dengan Sangat Rindu Seluruh Makhlud Menantikan Saat Anak-anak Allah Dinyatakan Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasiaan Bukan oleh kehendaknya sendiri Tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya Tetapi dalam pengharapan Karena makhluk itu sendiri juga akan Dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Inilah orang-orang yang tidak pernah dengar Injil Tapi sudah mati Karena belum pernah sempat dengar Injil Tapi mereka masih bisa dihakimi untuk perbuatan karena penumpusan Kristus Dan kalau mereka loros Masuk dunia akan datang Mereka disebut Makhluk Dan makhluk ini Tidak termasuk Orang Yang disebut di Roma 8 Ayat 2 Semih Sembilan Semua yang dipilihnya Tidak termasuk itu Yang termasuk semua yang dipilihnya Itu hanya orang-orang yang dipimpin Loh kudus Di dalam Kristus Yang disebut anak-anak Allah itu Bukan makhluk Karena di Roma 8 itu dikontraskan Antara makhluk dengan anak-anak Allah Jadi anak-anak Allah lah Yang semua yang dipilihnya disitu Jadi Jangan kita berpikir Kalau orang tidak dengar Injil Otomatis binasa Jangan begitu Jangan begitu Tapi kalau sudah dengar Injil Tidak percaya Maka Alkitab bilang Sudah ada di bawah Hukuman Yohanis 3 ayat 18 Baca Ayo Yohanis 3 ayat 18 Kan Yohanis 3 ayat 16 Karena begitu besar Kasih Allah kan Dunia ini Sehingga ia mengaruniakan Anak yang tunggal Supaya si orang yang percaya Kepadanya tidak dinyasa Melainkan berolah hidup yang Kekal Ayat 17 Sebab Allah memutus anaknya Ke dalam dunia Bukan untuk mengalami ini Dunia Melainkan untuk menyelamatkannya Oleh Dia Ayat 18 Barang siapa Percaya kepada ia Dia Tepadanya Ia tidak akan Dihukum Nah bagaimana Bisa percaya Kalau de Dengar Kalau tidak dengar Kalau Nah Kalau percaya Bagaimana Seperti yang harus dengar Kalau tidak pernah dengar Sama sekali Bagaimana bisa percaya Kita baca lagi Ia tidak akan dihukum Barang siapa yang tidak Percaya Jadi orang tidak percaya Itu bisa Bisa karena dua hal Jadi Tidak percaya Bisa karena dua hal Dengar Lalu tidak percaya Atau Tidak pernah dengar Itu masalahnya Kalau dengar Tidak percaya Itu disebut sudah Di bawah Hukuman Kalau kita baca lagi Barang siapa tidak percaya Dia telah berada Di bawah Hukuman Sebab dia tidak percaya Dalam nama Anak tunggal Dalam nama Anak tunggal Saya sudah dengar Tentang nama Anak tunggal Lalu saya tidak percaya Sudah di bawah Hukuman Kalau saya tidak pernah Dengar Tentang anak tunggal Lalu saya dihukum Alam macam Apa Seperti itu Makanya Tuhan Yesus Tembus semua manusia Karena semua manusia Berdosa di bawah Adam Di dalam Adam Maka di dalam Kristus Semuanya Ditebus Lalu bisa dihakimi Menurut Perbuatan Itu sebabnya Eklegomai Kalau dipilih satu Tidak berarti Yang lain Ditolak Karena yang lain Akan dihakimi Oke Jadi itu Dasar-dasar Kebenaran yang Sangat penting Oke Sampai sini Ada pertanyaan Tidak? Mudah ya? Oke Saya kira itu sudah penjelasan Paling masuk akal Dan logis Tentang pemilihan Dan penentuan Kita sudah bahas Kata Proginosko Eklegomai Dan yang terakhir C yang saya janjikan Minggu lalu Itu kata Memilih Di dua desa Runika 2 E13 Yaitu Hayreyomai Hayreyomai Oke Hayreyomai Hayreyomai Itu selain berarti Memilih Choose Berarti memilih Karena lebih suka To prefer Jadi to prefer itu Kecenderungan Atau lebih suka Dia memilih juga Hanya Seperti Mengajukan Atau karena ada Sesuatu yang lebih suka Juga berarti Mengambil untuk diri sendiri To take for oneself Mengambil untuk diri sendiri Itulah Memilih Hayreyomai Kata ini ditulis dalam Ten second auris Artinya Telah memilih Nah kita baca dulu Dua desaunika 2 E13 Biar gak ngeblank Dua desaunika 2 E13 Lihat di makalanya Bagian depan Satu Dua Tiga Akan tetapi Kami harus beruntung Dan syukur Kepada Allah Karena Kamu Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Sebab Allah Dari mulanya Telah Memilih Kamu Untuk diselamatkan Dalam roh yang memuduskan Kamu Dan dalam kebenaran Yang kamu Percaya Nah kata memilih disitu Bukan prohinosko Bukan eklegomai Tetapi Hayreyomai Nah mari kita bedah Menurut kamusnya The world study Dictionary Menarik Menarik sebab kata Heromai Itu sinonim Dengan kata Eklegomai Ternyata dia sinonimnya Dan yang menarik juga Antonim Atau lawan katanya Adalah Apodokimazo Ini lawan katanya Lawan katanya adalah Apodokimazo 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 Nah yang menarik itu Apodokimazo Berarti menolak Setelah penyelidikan To reject after investing Menolak Setelah Penyelidikan Menyelidiki Nah Kalau ini lawan katanya Berarti kita bisa Mendefinisikan Hei reomai Ini berarti Memilih Setelah Penyelidikan Bener enggak Masyarakat enggak Masyarakat ya Karena itu lawan katanya Menolak setelah Penyelidikan Nah kan Kalau kita belajar Alkitab itu gitu Seringkali kita mau lihat Kata Yunani Kita lihat sinonimnya Kita lihat antonimnya Nah kalau kita lihat antonimnya Maka kita bisa Perluas maknanya Dalam penyelidikan Alkitab kita Dalam penafsiran Nah ketika saya Menyelidiki kata Hei reomai ini Saya dapat Lawan katanya Apodokimazo Yang artinya menolak Setelah penyelidikan Berarti Hei reomai Berarti memilih Setelah Penyelidikan Jadi ala Melihat Terlebih dahulu Oke Jadi ini sama dengan Melihat terlebih Nah gitu lah yang Disebut penyelidikan Makanya Makanya kata Proginosko Itu artinya To see Selain to know Beforehand Bisa berarti To see before Beforehand Melihat terlebih Dahulu Bukan hanya mengetahui Lebih dahulu Melihat terlebih dahulu Nah melihat terlebih dahulu Itulah Memilih setelah penyelidikan Nah Jadi kalau digambarkan lagi sederhana Ya seperti ini Ini ala Bapak Ini orang-orang di dalam Kristus Ini di luar Kristus Nah ala Bapak memilih Dia menyelidiki Terlebih dahulu Dalam arti Melihat terlebih dahulu Oh ini di dalam Kristus Ini di luar Kristus Maka aku pilih Yang ini Jadi Memilih itu Ada syaratnya Ada alasannya Karena di dalam Kristus Itu maksudnya Tidak heran Kalau Disebut memilih Dalam pengertian Lebih menyukai Ya karena Heresoma itu To prefer Memilih Dalam pengertian Karena lebih menyukai Artinya Ada alasan Yang membuat Bapak Suka memilih Orang-orang ini Kenapa Bapak Memilih yang ini Ada alasannya Karena mereka Telah berada Di dalam Kristus Nah Tidak heran Kalau disebut Allah dari mulanya Telah memilih Kamu Untuk keselamatan Melalui pengurusan Mulir lo Dan iman Kepada Kebenaran Itu terjemahan New English Translation Nah Keselamatan Melalui pengurusan Oleh roh Dan iman Kepada kebenaran Hanya bisa didapatkan Orang-orang yang telah Berada di dalam Kristus Keselamatan Melalui pengurusan Oleh roh Dan iman Itu jelas-jelas Semua item Yang Sudah Dimiliki oleh Orang-orang yang berada Di dalam Kristus Itu item Jadi item-item Di dalam Kristus Ini apa Ada Pengundusan Ya Di Desa lunika itu kan Lalu ada Kebenaran Nah ini Item yang dimiliki oleh Orang-orang di dalam Kristus Bukan orang-orang yang di luar Kristus Jadi kenapa Bapak suka memilih ini Kenapa Bapak lebih prefer Kesini Karena ada alasannya Mereka sudah Di dalam Dan kalau kita sedikit Alkitab Kita mau jujur Keinginan Bapak itu Menjadikan Kristus sebagai Kepal Atas segala sesuatu Sesuatu itu Di kitab Ephesus Lalu Keinginan Bapak itu Adalah Memuliakan Putra Tunggalnya Jadi Segala sesuatu Yang Bapak lakukan Itu adalah Untuk Kesukaan Anak ini Bahkan Ciptaan ini Langit dan bumi Ini Diciptakan Untuk Sang Anaknya ini Jadi Alasan Bapak memilih Karena orang-orang Memilih Anak-anak ini Itu maksudnya Karena Bapak Memilih Sesuai dengan Sukanya Dan kesukaanku Adalah Memuliakan Putra Penjauhku ini Itu kata Bapak Maka kalau Kamu pilih Anak-anakku Di sini Kamulah Orang-orang itu Pilih Untuk ketentukan Tujuan Nah Dalam Konteks yang lain Dalam konteks Sejarah Memang Bapak Bekerja Memilih Yang semua Dari luar Ini kan belum ada Di dalam Ini kosong lagi Misalnya Dalam sejarah Bapak memilih Orang-orang Di sini Misalnya Ini kotak Israel Kotak Jerusalem Kotak Israel Kotak Amerika Kotak China Kotak Indonesia Jadi Dipilih Dari Israel dulu Sebagian dari Israel Ini Masuk ke sini Nah Karena Mengapa mereka Bisa masuk Resipon mereka Itu iman Kepada Anaknya Anak Tunggal ini Oke Oke Ini Penjelasannya Bagus Jadi saya harus Kasih gambarnya Bagus-bagus Oke Jadi Bapak Memilih Orang-orang Di dalam Kristus Sebelumnya Ini ada Kotak misalnya Yaitu Salem Kotak Amerika Kotak Indonesia Kotak Mana aja Ini Ya Intinya Maksudnya Kotak ini Belahan-belahan Bunyinya Nah Dalam Tantaran Sejarah Memang Bapak Memilih Melalui Roh Kudus Bekerja lewat Para penginjil Penginjil Untuk beritakan Injil terlebih dahulu Lalu di Yeru Tapi ingat loh Tidak semua orang di Yerusalem Percaya kepada Kris Kris Sudah keinjil Diberitakan Anggaplah setengah ini Percaya Setengahnya Masuk Mulai ada isinya Lalu Diberitakan kepada Belahan bumi Amerika Tidak semua Amerika Percaya Setengahnya Masuk Diberitakan di Indonesia Oh segini yang percaya Masuk Di bumi Begitu juga di belahan bumi yang lain Mengapa mereka bisa percaya kepada anak tunggalnya ini Nah kalau teologi yang percaya selamat binasa Itu karena juga alat Yang memberikan iman kepada mereka Lalu menggerakkan hati mereka untuk percaya Yang menurut saya disitu ada bahayanya Salah Yang benar memang alat mengaruniakan anak tunggalnya Iman dikaruniakan dalam arti Injil datang Berita Injil Ini kitab Berita Injil datang kepada orang-orang ini Berita Injil datang kekeringan mereka Mereka sekarang merespon Nah respon itulah yang disebut iman Itu bukan perbuatan baik Itu iman Bukan perbuatan baik Nah iman itulah Yang membuat mereka ada di dalam kris Iman itulah yang Disi Bapak di surga Dilihat Bapak di surga Sebab Sebelumnya yang diinvestigasi Yang diinvestigasi Sebelumnya Yang membuat mereka Akhirnya Dalam kematauan itu Sudah terpilih Orang-orang terpilih Yang ditentukan Buk Bisa nangisah sampai sini Mudah ya Nah saya berharap Sudara tertolong Untuk memahami Pemilihan dan penentukan ini Nah orang-orang yang sudah di dalam Ini disebut domba-domba Yang diberikan Bapak ke Pak Bapak kepadaku Oke Nah Yang ketiga Ini satu Tadi yang kedua Saya bahas Soal kata dipilih Dipilih Ini yang kedua Yang ketiga sekarang Oke saya hapus ya Kita sudah selesai kata dipilih Saya cepat aja Nanti ditentukan Saya lewati Sudara baca aja Yang ketiga Soal ditentukan Dan dimuliakan Ditentukan Dan dimuliakan Nah Ditentukan Untuk menjadi serupa Dengan gambaran Anaknya Di Roma Fasal 8 Ayat 29 Itu Kalau di Ayat 30 Itu sama dengan Dimu Dimuliakannya Doksasu Kalau dalam Efesus Misalnya kita baca Efesus pasal 1 Ayat yang ke 5 Lihat makalah bagian depan Efesus 1 ayat 5 Kita baca 1 2 3 Dalam kasih Ia telah Menentukan kita Dari semula Oleh Yesus Untuk menjadi Anak-anaknya Perhatikan Oleh Yesus Kristus Untuk menjadi Anak-anaknya Itulah yang disebut Dimu Dimuliakan Jadi itu hanya Hanya sinonim-sinonim Maksudnya Maknanya Sama Atau paling tidak mirip Lalu Dalam 2 Thessalonica 2 ayat 14 Baca Untuk itulah Ia telah Memanggil Kamu Oleh injil Yang kami beritakan Sehingga Kamu boleh Memperoleh Kemuliaan Yesus Kristus Tuhan Kita Jadi kalau kamu Dengar injil Kamu akan Beroleh Kemuliaan Dosa Kemuliaan Yesus Kristus Tuhan Kita Perhatikan Saya tambahin sedikit Roma 3 Ayat 2 3 Mengatakan Semua orang Belah Kehilangan Kemuliaan Hilang Hilang Kemuliaan 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 Disitu Bahasa Yunaninya Dok Doksa Nah waktu Kita percaya Ini 2 Thessalonica Berapa itu 2 Thessalonica 2 Ayat 14 Kalau kamu Dengar injil Kamu jadi Percaya Maka kamu Peroleh Kemuliaan Nah Kemuliaannya Siapa Kemuliaan Yesus Kristus Nah Kemuliaan Yesus Kristus Inilah yang disebut Menjadi serupa Dengan gambaran Anaknya Itulah Dimuliakan Di Roma 8 Ayat 29 Sampai 30 Nah Itulah Keselamatan Dalam arti Memperoleh Kemuliaan Yang Hilang Bisa ngerti Jadi kita Ditentukan Untuk itu Saya cuma Memberikan Sudara Sinonim Sinonim Dari istilah Istilah ini Nah Soal kata Ditentukan Sudara Baca aja Karena itu sudah Dari makalah sebelumnya Intinya Kata Ditentukan Itu Tidak pernah Menjelaskan Seseorang Ditetapkan Binasa Seseorang Ditetapkan Selamat Justru Ditentukan Itu menjelaskan Berkat Yang diterima Oleh orang Percaya Kata Ditentukan Itu Prooriso Itu Muncul 6 kali Dalam PB 6 kali Dalam Perjanjian Baru Dan Tidak pernah Menjelaskan Penentuan Binasa Dan selamat Itu selalu Bicara Berkat Yang dimiliki Oleh orang Orang Percaya Misalnya Dikisa 4 ayat 28 1-2 ayat 7 Efesu 1 ayat 5 Efesu 1 ayat 11 Roma 8 ayat 29 Sampai 30 Oke Saya selesaikan Sampai disini Yang keempat Sekarang Yang keempat Saya bahas Soal Dipanggil Ini yang terakhir Dipanggil 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 Dalam Roma 8 ayat 30 Kita baca dulu Kita baca dulu Roma 8 ayat 30 Biar nanti Satu Dua Tiga Dan mereka yang ditentukannya Dari semula Mereka itu juga Dipanggilnya Dalam bahasa Yunani Kaleo Nah Jadi sudah ditentukan Baru dipanggil Dipanggilnya itu Dalam Roma 8 ayat 30 Mekanismenya Dijelaskan Dalam 2 Tesalunika 2 Ayat 14 Baca lagi 2 Tesalunika 2 Ayat 14 Untuk itulah Ia telah memanggil Kaleo Sama Memanggil Atau Kaleo Kamu Oleh Injil Jadi Mekanisme Kita dipanggil Itu oleh Injil Yang diberitakan Nah Tuhan Yesus Menyebut Dipanggil ini Sebagai Ditarik oleh Bapak Dionis 6 ayat 44 Baca Dionis 6 ayat 44 Dionis 6 ayat 44 Ayat 43 Ya ini Kaleo Kalau dalam bahasanya Tuhan Yesus Di Yohanes 6 Ayat 44-45 Itu bahasanya adalah Ditarik Oke Ditarik Bapak Kita baca Satu Dua Tiga Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Kuji kalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang memutus aku Dan ia akan kubanggikan Pada akhir zaman Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi Dan mereka semua akan diajar oleh Allah Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima Pengajaran dari Bapak datang Kepada keperhatikan Mendengar dan menerima Jadi ditarik itu Perhatikan ya Ditarik itu Mekanismenya dijelaskan Mendengar Dan Menerima Nah begitu kita caranya Membaca Alkitab Saudara Mendengar dan menerima Jadi jangan dipikir gini loh Ditarik Bapak berarti Dikasih Dorongan dari dalam Untuk percaya Yang tidak ditarik Bapak berarti Tidak dikasih dorongan Gak seperti itu Itu ada mekanismenya Ditarik Bapak itu berarti Dapat kesempatan Mendengar injil Lalu mana Menerimanya Itu yang disebut Ditarik Bapak Makanya Dalam sejarah Ini terjadi Lewat Pemberitaan injil Kita baca lagi Ayat 47 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Percaya Yang mempunyai hidup yang Kekal Jadi ditarik Bapak itu Mendengar injil Menerima Percaya Itulah orang-orang Yang ditarik Bapak Maksudnya Dipanggil Kalau Dia mendengar injil Tidak percaya Apakah disebut Ditarik Bapak Tidak Jadi Ditarik Bapak itu Mendengar Menerima Dan berpercaya Itu definisinya Ditarik Bapak disitu Yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus Nah Yang ditarik Bapak inilah Yang dipanggil Yang disebut Di Roma 8 Ayat 30 Dia yang mereka Yang semua Yang diketahuinya Dari semula Ditentukan dari semula Jadi jangan berpikir Ditarik Bapak Berarti Ada yang ditarik Ada yang tidak ditarik Yang tidak ditarik Ditentukan binasa Yang ditarik Ditentukan Selamat Jangan pikir Ingat loh Ekle Goma Kalau yang lain Dipilih Berlutentu Yang lain Ditolak Makanya ada penghakiman Menurut Perbuatan Oke Saya rangkung Lalu saya tutup ya Maka Yang terpenting Kita mengetahui Ada tataran sejarah Ada tataran kemahatauan Ini tataran kemahatauan Ya Alam milian di dalam Bukan yang di Di luar Dalam tataran sejarah Bapak Memberi kesempatan Kepada orang-orang Untuk masuk di dalam Kristus Ini kotak-kotak Ini maksudnya Belahan bumi Jadi diberitakan Injil disini Yang percaya Masuk Diberitakan Injil disini Yang percaya Masuk Inilah yang disebut Ditarik Bapak Memang ada Ditarik Bapak Dari luar Kedalam Kedalam Memang benar Ada ditarik Bapak Dari luar Tapi bukan berarti Dalam pengertian Mereka kayak robot Aja otomasi Bukan itu Ditarik lu Percaya pada Bukan Ada mekanisme Pemberitaan Injil Waktu ada Pemberitaan Injil Mereka bisa Merespon Karena ada Aksi dari Bapak Maka ada Reaksi Nah lalu Begini Ini masalahnya Saya mau Tutup disini Mereka Percaya Orang yang percaya Sebagian selamat Sebagian binasa Itu percaya Mereka Bahwa manusia Semuanya Sudah mati Sudah mati Tidak seorang pun Mencari Mencari alat Jadi tidak mungkin Bisa merespon Karena sudah Mati rohani Nah Jadi Permasalahan kuncinya Adalah Di definisi Mati Sudah Mati rohani Apa definisinya Kalau mati rohani Definisinya Tidak bisa respon Itu salah Karena buktinya Orang yang mati rohani Dituntut Untuk Ber Percaya Dituntut loh Bahan siapa Yang ber Percaya Kalau tidak percaya Di Di hukum artinya Yang mati rohani Itu bisa tidak percaya Bisa percaya Bisa percaya Sekarang pertanyaan saya Yang mati rohaninya Bisa tidak percaya Bisa tidak percaya enggak Terhadap injil Jawabannya Bisa Berarti bisa merespon Negatif Dengan demikian Bisa merespon Positif Bisa memilih Antara tidak percaya Dan percaya Jadi sekali lagi Saya tengarkan Orang yang berpikir Selamat Sebagian selamat Sebagian binasa Karena mereka berpikir Yang ditentukan selamat itu Juga ditentukan Memang akan percaya Jadi dibuat percaya Otomatis oleh roh kudus Karena apa? Karena mereka sudah mati Semua manusia ini Mati rohani Tidak ada yang bisa percaya Loh Buktinya mereka percaya juga Bahwa ada yang bisa Tidak percaya Artinya bisa merespon Artinya mati rohani Itu bukan soal Bisa merespon Injil atau tidak Mati rohani itu Maksudnya Terpisah dari Dari Allah Maka orang-orang Waktu didatangi oleh Allah Karena sudah terpisah dari Allah Didatangi oleh Allah Dengan anugerahnya Melalui berita Injil Dia bisa merespon Memilih Yang merespon akan masuk Kedalam Kristus Ini Dibawa dari luar ke dalam Kedalam Nah itu konteks sejarah Dari luar ke dalam Kedalam Konteks kemahatauan Yang dipilih Itu bukan yang dari luar ke dalam Tetapi yang sudah tidak Di dalam Dibentukan itu Tujuhannya Bisa paham sampai sini Nah Tepuk tangan Untuk melihat Itu sederhana Jadi konteks sejarah Dari luar ke dalam Tapi dari luar ke dalam Itu ada Respon Kuncinya Memahami mati rohani Kalau tidak ada pertanyaan Kita tutup Sudah jam 9 Memang kalau Memudah bulunya Mesti Mesti Kiri loh saudara Mesti jelas Kalau tidak jelas Kita sembarang saja Sebagai yang ditentukan selamat Sebagai yang ditentukan binasa Minggu lalu Ibu Cenceng sempat tanya itu ya Soal domba-domba Sudah terjawab kira-kira bu? Entah belum terjawab Sudah ya Ibu Cenceng sempat tanya soal domba-domba Makanya saya singgung-singgung tadi ya Nah Jadi yang 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 percaya itu yang domba Yang dengar Yang merespon itu yang disebut domba Nah domba-domba itulah yang Dalam tataran pengetahuan Yang sudah ada di dalam Itu maksudnya Kalau yang lain bukan domba Otomatis ditolak Jawabannya tidak Tidak Belum tentu itu dari kata ekrekomanya Oke Kalau tidak ada kita tutup Terima kasih telah menonton